Al-Fatihah 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 Waktu mengucapkan Salam menghadap kepada wajah Yang meninggal dunia Jadi Kita menghadap ke Timur Saya disini bingung Dari dulu bingung Saya seolah-olah menghadapnya ke selatan terus Maksudnya ke barat Kan mayat dihadapkan ke barat Maka kita mengucapkan Assalamualaikum menghadap ke mayat Setelah itu doa-doa semuanya Sebisa mungkin menghadap ke Qiblat Sebisa mungkin Tapi kalau tempatnya bersamaan menghadap kemana saja Allah mahatau sebab Qiblatnya doa adalah atas Makanya kalau kita salam kepada Baginda Nabi dan semoga anda merasakan Bisa salam kepada Baginda Nabi dengan dekat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Allah Itu menghadap ke sini Kemudian kita meminggir Jadi kita mengucapkan salamnya Menghadap ke kemayat Menghadap ke lawan Qiblat Jelas Ibu? Pak bertanya tadi Ibu denger kan? Iya kan? Ibu ngadap ke mayat Jadi Qiblatnya di belakang punggung Ibu Waktu mengucapkan salam ya Ibu mayatnya ngadap ke Keblat kan? Ibu ngadap ke lawan Keblat Ke arah matahari terbit Salamnya Salamnya Ibu ya Salam dulu Habis salam itu doanya Diupayakan Ibu ngadapnya ke arah ke Keblat Ke mana Ibu? Ziarahnya yang maluku Ini kan ziarah dulu Ibu ziarah kan salam dulu Ibu ya Salamnya Ibu menghadap ke Wajahnya Mayat Ibu menghadap ke wajah Mayat Setelah hidup wajah ke Mayat Ibu cari posisi duduk Ngadapnya ke Ke Keblat 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 mana Ibu? Ibu kalau sholat ngadap kemana? Ya itu Ya Ibu Habis itu ngadap ke Keblat Doa dan sebagainya Sebisa mungkin menghadap ke Keblat Cuma karena tempatnya merusakan Ngadap kemana saja Allah maha tahu Kalau longgar seperti ini Kubur depan itu mudah Kita salamnya menghadap ke Ke Mayat Kemudian setelah itu Kita doa-doa menghadap ke Keblat Doa dan doanya menghadap ke Keblat Selesai Kalaupun menghadap kemana saja Tidak ada masalah Oh susah Kuburannya minggir di tembok sana Tidak mungkin saya menghadap ke wajahnya Mayat Tidak apa-apa Dari mana saja juga boleh Assalamualaikum Ahlatirah Assalamualaikum Kita ucapkan salam Wa inna insyaAllah Bikublahikun Ya Jadi kita mengucapkan doa Boleh Seperti itu Itu adapnya berdoa Kemudian di dalam Di saat kita zara kubur Ya banyaklah memohon kepada Allah Semoga Allah Mengampuni yang telah meninggal dunia Memberikan kasih sayang Dan seterusnya Kita doa-doa yang banyak Ya Mendoakan Karena mereka Sangat merlukan doa Kalau mereka sudah orang yang sangat dicintai oleh Allah Doa akan menjadi semakin terangkat Apa Derajat-derajat mereka Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya